Berarti satu lagi? Satu lagi di channel Youtube Cut Halo ketemu lagi sama saya di channel Kelas Pagi Disini saya akan merespon pertanyaan Aing AKL di Youtube Yang bertanya bagaimana sih cara nge-match tone color Jadi mari kita coba check it out Disini kita ada dua file yang berbeda Jadi kita akan me-coba menyamakan Jadi pertama kita bikin solid color Dengan abu-abu terus kita ganti blending mode-nya menjadi color Disini kita seleksi untuk mendapatkan histogram Histogram ini yang akan menjadi patokan menyamakan yang foto sebelah ini Nah kalau kita geser Disini terlihat histogram yang berbeda Jadi yang terbaca cuma yang di seleksi ini Ya kan? Beda kan? Nah Terlihat perbedaannya Oke Ini foto yang kanan Jadi kita namain aja Oke ini foto yang kiri Yang akan kita ikutin tone-nya Oke Kita mulai Kita main di curve Ya Disini kita seleksi untuk mendapatkan histogramnya Jadi histogram ini yang disamakan dengan histogram yang sebelah kiri Kita coba samain Gelap terangnya Jadi disini Eee Apa mencari gelap terangnya Jadi histogram ini Menandakan gelap terang sebuah foto Coba kita geser Nah disini Ini kelihatan segitu Itu Kita cari Sampai Bener-bener mendekati Karena ini adalah Foto yang Berbeda Di Tempat yang berbeda Dengan Cahaya yang hampir sama Kita coba cari Nah sekarang udah mulai sama nih Di histogramnya itu udah mulai sama Oke Jadi Gelap terangnya hampir sama Ini Saya coba Ganti Eee Luminosity Di curve-nya tadi Blending modenya Oke Terus Yang abu-abu ini Kita ubah Blending modenya menjadi Luminosity Disini terlihat Perbedaan warna Eee Antara kiri dan kanan Kita ini Menyamakan warna 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 Kanan sama kiri ini Sebisa mungkin harus sama Eee Kita Cek Di Kan disini tadi ada beberapa channel Kita cek di yellow Kenapa harus disamain Karena Ya Biasa sama Jadi intinya adalah Kalau Eee Antara kanan sama kiri ini warnanya sama Berarti Ketemu tone-nya Eee Untuk mencari Tone color-nya Warna daunnya Warna kulit Warna kuning Mataharinya Warna Apa Langitnya Disini Ya Biar lebih akurat Biar lebih akurat Eee Jadi Biar gak Gak terlalu bingung sih Kenapa kok Eee Ini di abu-abu terus di Luminosity Terus Cuma ada beberapa warna kayak gini Biar gak terlalu bingung mata Untuk melihat Eee Keseluruhan warnanya tadi Gitu Gitu Eee Kita coba lihat Tapi disini terlalu kayak picit ya Eee Eee Kita coba lihat lagi Nah ini curve-nya kita balikin jadi normal deh kayaknya Karena Eee Lebih terlihat warnanya ketika normal deh Eee 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 Dijanel Dijanel Biru Coba Dijanel 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 gantiin ke color lagi untuk melihat gelap terangnya lagi terus kita coba miripin samain ini karena cahaya yang beda banget dan jatuh cahaya yang beda jadi ada beberapa bagian yang terlalu gelap ini agak susah untuk disamain persis tapi secara keseluruhannya kita udah dapet disini kita coba untuk menyamakan warna hijaunya lagi jadi kita kita coba cek disini ada warna hijau nggak ada warna magenta diantara ini kita rubah menjadi lebih ke biru kita lihat before afternya ini kayak kurang sedikit sentuhan kuning di highlightnya jadi kita bisa bisa tambahin ah di color balance kita tambahin kuning dikit ya oke Yap seperti ini ya kurang lebih seperti ini jadi eh oh ya jadi seperti itu tadi caranya untuk matte color jadi itu bisa di aplikasikan di foto-foto kalian ketika kalian mau membuat mencari warna seperti referensi kalian bisa di aplikasikan seperti itu kalau mau mirip banget ya cahayanya warna dasarnya itu ya kalau bisa sih disamain ya jadi tadi kenapa kok pakai abu-abu untuk mencari sistemnya jadi jadi gelap ke terangnya tanpa ada warna karena hitam putih lebih akurat seleksi kotak di histogram akan membaca yang disleksi doang jadi kita lebih akurat yang akan kita samain histogramnya sama yang referensi luminosity itu nanti akan menunjukkan beberapa warna bisa dirihanakan warnanya lagi kita lebih gampang untuk menyamakan warna referensi sama warna yang mau kita samakan gitu untuk tutorial kali ini begitu saja dulu kalau ada pertanyaan lain di channel-channel kelas pagi atau third eye space bisa kalian tanyakan di komen nanti akan di respon seperti sekarang ini oke tetap ikuti channel third eye space dan kelas pagi jangan lupa subscribe bye